Intro Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong Lah, kan Bang Emetnya nggak ada? Maaf sodara-sodara, ini live post dan dulu Bang Emet lupa bikin intro Tapi gini ceritanya Bang Emet sering jalan-jalan atau disuruh jalan ke berbagai tempat Nggak sampai ke ujung dunia sih Tapi, ironisnya, ke ujung pulau tempat Bang Emet tinggal saja, Bang Emet belum pernah Nah, akhirnya, beberapa waktu lalu, saat Bang Emet ada kesempatan Bang Emet ajak Nyonya Emet dan Bocah Emet main-main ke ujung kulon Tepatnya, ke Pulau Pecang Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like video ini ya Oke, lanjut Pulau Pecang ini merupakan salah satu pulau yang ada di Selat Panaitan, Pandeglang, Banten Ia merupakan bagian dari Taman Nasional Ujung Kulon Dan letaknya ada di sebelah timur Taman Nasional Pulau ini juga merupakan situs warisan dunia UNESCO Bersama dua pulau lain di kawasan TNUK ini Untuk menuju ke Pulau Pecang, kita bisa berkendara sampai ke Kecamatan Sumur yang merupakan kawasan penyangga Taman Nasional Ujung Kulon Dari sana, kita naik boat selama sekitar 3 jam, langsung menuju ke Pulau Pucang Biasanya berangkatnya lepas subuh dan kita sampai di sana sekitar jam 9 pagi saat pantai sudah siap dinikmati Itu boatnya bang? Bukan Boatnya gede kok Nah, kayak gini nih Kita bisa santai-santai di dalam boatnya Setelah perahu ditambatkan, bagai hati yang menemukan tambatannya, halah Kita bisa langsung turun ke dermaga dan menyimpan barang-barang kita di resort alias penginapan yang bentuknya seperti barak atau kamar kos Buat yang ingin lebih private, ada juga sih penginapan yang berbentuk cottage yang agak terpisah dari perkampungan barak Nah, ini pantai Pulau Pecang Seriusan, pasirnya putih, lembut, dan airnya pun bening banget Buat berenang anak-anak, enak banget Lembaknya pun kecil untuk kita diaman Asal jangan keterusan jauh sampai ke tengah ya Oke, kembali ke pulaunya Pulau Pecang ini memang sudah disiapkan sebagai sebuah resort untuk liburan melepas lelah Fasilitas yang disediakan sudah cukup lengkap Restoran, untuk menikmati ikan bakar Penginapan yang berupa barak atau cottage tadi Sampai musola pun tersedia Nah, ini penginapan yang berbentuk cottage Ia sedikit terpisah, namun lokasinya lebih dekat ke pantai Cocok untuk yang menginap bersama keluarga Atau yang baru mulai berkeluarga Kalau yang di perkampungan ini Selain banyak dihuni manusia Kera dan hewan liar lainnya pun tak malu-malu mendekat Rusah, babi hutan pun kadang datang untuk segedar mencari makan Kasian sih, mereka kelaparan Tapi, Bang Emet punya pengalaman menyebalkan dengan monyet liar di Pulau Pecang Mereka ternyata mengincar siapapun yang membawa kantong kresek Dan apesnya, Bang Emet baru tahu soal ini setelah kejadian dan diberitahu warga setempat Kresek Bang Emet dirampas monyet, disobek dan isinya berhamburan di pasir Sialnya, si monyet itu gak berniat mengambil snack-snack yang Bang Emet beli di Inmini Market sebelum naik kapal Dia malah membawa lari kerubuk jengkol yang Bang Emet beli jauh-jauh dari Tasik saat pulang kampung lebaran lalu Kesalnya bukan main lah Bang Emet waktu itu Oh iya, di Pulau Pecang ini, kita juga bisa hiking ke hutan yang ada di belakang tempat penginapan Hutannya masih asri, sejuk, tapi hati-hati, banyak hewan liar juga disini Salah satu spot yang paling banyak digunjungi saat trekking ke hutan ini adalah Pohon Kiara Sebuah tumbuhan raksasa yang tingginya mencapai 20 meter lebih Bahkan saking tingginya, pucuk pohonnya saja tidak terlihat Ya iya lah Bang, kalau mau lihat pucuknya ya dari jauh Yang namanya menginap di Pulau Terpencil Saat paling menyenangkan adalah ketika menunggu sunset Sayangnya, sewaktu Bang Emet kesini, langit sedang mendung Tapi ya oke lah Overall, sangat memuaskan short gateway Bang Emet kali itu Oke, sampai ketemu di video berikutnya Selamat menikmati